Kalau dari sisi stimulus untuk dorong demand atau dorong daya beli sejauh ini seperti apa nih? Apalagi kalau kita compare dengan kondisi lain misalnya seperti di sektor retail, ya ini yang cukup besar, banyak yang berguburan juga. Nah ini apa yang harus menjadi bush kemudian perhatian juga dari kondisi ini Mas Yuswa? Ya saya pikir memang kita tidak fair juga ya kalau melihat ada beberapa perusahaan retail yang menutup channelnya ataupun outlet-outletnya di Indonesia dan kita langsung menimpulkan bahwa retail ataupun daya belinya turun. Memang secara obrol turun tapi tentunya kalau kita lihat trend behavior dari konsumen, ya belakangan ini saya pikir 1-2 tahun terakhir ini kecenderungannya memang konsumen itu ataupun rumah tangga cenderung prefer untuk belanja kebutuhan sehari-hari itu di minimarket ya which is lebih dekat ke rumah ketimbang dia harus belanja bulanan. Ya behaviornya saat ini saya pikir kecenderungannya sudah berubah ya belanjanya mungkin mingguan ataupun mungkin 2 mingguan ya ketimbang behavior sebelumnya kita harus ke hypermart ya sehingga harus beli hypermarket untuk beli secara bulanan. Tapi saat ini sekarang sudah berubah. Dan selain itu juga tentunya dengan adanya pandemi ini ya apa namanya transformasi digital di perusahaan retail pun juga ini terus berkembang. Ya mungkin saja perusahaan-perusahaan yang tidak berinovasi dengan menawarkan pelayanan digital atau pelayanan online ya shopping kepada pelanggan ya tentunya ya tidak bisa compete ya intinya seperti itu. Jadi sehingga saya pikir tidak semuanya perusahaan retail juga tutup dan bahkan ada yang juga tetap penjualannya juga solid ya artinya karena dia bisa bertransformasi bisa berinovasi di tengah pandemi ini dengan channel-channel online-nya ataupun online shopping-nya seperti itu. Oke kalau dari sisi stimulus seperti apa Mas Yuswa? Misalnya seperti kemarin kan ada beberapa stimulus pajak gitu ya PPNBM seperti mobil, rumah cukup efektif atau tidak? Atau mungkin dia harus di preview lagi gitu harus dilihat harus ada stimulus yang jauh lebih tepat sasaran untuk benar-benar menggenjot daya beli gitu ya khusus ke retail juga seperti apa? Ya saya pikir memang ini karena momentumnya di bulan April-May itu Ramadan juga lebaran ya makanya pemerintah untuk masyarakat berpengasar rendah untuk pembayaran pansos ataupun penyaluran pansos juga dipercepat yang seawalnya di bulan Mei dimajukan ke April dan di sisi lainnya juga kita lihat stimulus dari PPNBM, relaksasi PPNBM dan juga PPN ditanggung pemerintah untuk properti saya pikir ini juga sudah mulai berdampak positif ya kalau kita lihat kemarin penjualan data Gaikindo dan juga asosiasi sepeda motor yang menunjukkan bahwa penjualan di bulan April ini meningkat cukup signifikan ya dan saya pikir ini masih akan berlanjut sampai dengan bulan Mei sehingga secara overall juga secara kumulatif juga kita lihat penjualan roda 2 dan roda 4 ya baik dari bulan Januari April tahun ini compare to same period tahun lalu itu justru malah sudah tumbuh positif ya jadi artinya mestinya sih daya dukung dari stimulus ini sudah mulai sudah mulai bekerja ya tapi tentunya apa namanya yang kita harapkan adalah bagaimana mobilitas masyarakat ini dulu yang perlu di apa namanya kembali lebih normal gitu ya jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business selamat menikmati